selamat pagi dan shalom kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 3 Agustus 2023 bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dan itu semua karena kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita mendoan Allah Bapak dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dan tidak kekelangan sesuatu apapun sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu kiranya apa yang kami baca apa yang kami renungkan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Haleluya, Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih pada renungan harian Toraya hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab kejadian pasal 31 ayat 22-42 di bawah judul Laban mengejar Yaakub ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yaakub telah lari dibawanya lasanak saudaranya bersama-sama dikejarnya Yaakub tujuh hari perjalanan jauhnya lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yaakub dengan sepatah katapun ketika Laban sampai kepada Yaakub Yaakub telah memasang kemahnya di pegunungan juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead berkatalah Laban kepada Yaakub apakah yang kau perbuat ini maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku mengapa engkau tidak memberi tahu kepada aku supaya aku menghantarkan engkau dengan suka cita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan memang bodoh perbuatanmu itu aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepada aku tadi malam jagalah baik-baik jangan engkau mengatai Yaakub dengan sepatah katapun maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu mengapa engkau mencuri dewa-dewaku lalu Yaakub menjawab Laban aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu janganlah ia hidup lagi periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu sebab Yaakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafib itu lalu masuklah Laban ke dalam kema Yaakub dan ke dalam kema Leah dan ke dalam kema kedua budak perempuan itu tetapi terafib itu tidak ditemuinya setelah keluar dari kema Leah ia masuk ke dalam kema Rahel tetapi Rahel telah mengambil terafib itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya Laban menggeledah seluruh kema itu tetapi terafib itu tidak ditemuinya lalu kata Rahel kepada ayahnya janganlah bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haib dan Laban mencari dengan teliti tetapi ia tidak menemui terafib itu lalu hati Yaakub panas dan ia bertengkar dengan Laban ia berkata kepada Laban apakah kesalahanku apakah dosaku maka engkau memburu aku sehebat itu engkau telah menggeledah segala barangku sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu letakkanlah disini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu aku sendiri yang menggantinya yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam selalu engkau tuntut itu daripadaku aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam dan mataku jauh daripada tertidur selama 20 tahun ini aku di rumahmu aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu dan engkau telah 10 kali mengubah upaku seandainya Allah ayahku Allah Abraham dan yang segani oleh Isaac tidak menyertai aku tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan dari malam amin padapun tema renungan harian toraya pada hari ini ialah Allah mengatur segala hal bapak ibu saudara saudari yang terkasih perikop hari ini mengisahkan pelarian Yaakub yang akhirnya diketahui oleh Laban martuanya ketakutan Yaakub bahwa Laban tidak mengizinkan Yaakub membawa istri dan anaknya membuat Yaakub meninggalkan Laban secara diam-diam hal ini diakibatkan oleh karena situasi yang dialami Yaakub sangat rentan untuk ditindas dan dimanfaatkan dalam keadaan dikejar-kejar Yaakub tetap dilindungi oleh Tuhan karena Laban didatangi Allah dalam mimpi untuk tidak boleh jahat kepada Yaakub Yaakub dalam segala tantangan dan kelemahannya merupakan pribadi yang mengakui kedaulatan Allah dan selalu taat pada rencana panggilan Allah Yaakub bekerja keras jujur tekun dan tulus sehingga Allah memberkatinya Yaakub sadar bahwa kesengsaraan dan jeripayahnya diperhatikan oleh Allah Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih kisah Yaakub menonton kita menyaksikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu meskipun kita diperlakukan tidak adil tetapi bila Tuhan berpihak pada kita maka tidak ada yang sanggup melawan kandaknya ketika kita dirugikan dan dicurangi kita harus tetap mengendalkan Tuhan sebagai pembela yang maha kuasa dibalik semua pahit getirnya kehidupan kita mesti mengamini bahwa rencananya adalah kehendak mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya kadangkala dalam profesi dan panggilan kita masing-masing selalu ada tuntutan untuk bekerja keras yang mana upaya kita terima tidak sepadan mungkin mungkin juga diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan bapak ibu sedara-sedari yang terkasih kita dapat belajar dengan melihat keteguhan Yaakob mengabdi karena memiliki semangat pengabdian bagi rencana Tuhan keadaan dapat mengombang ambingkan kita tetapi perlindungan berkat dan kasih setia Allah tetap teguh memberi harapan dan kekuatan menjalani dinamika hidup kita amin firman Tuhan mari kita satu di dalam doa ya Tuhan kembali lagi kami tunduk dalam hadirat mu kami bersyukur kami telah membaca dan merenungkan sebagian firman mu hajarlah kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan ketika kami diperlakukan tidak adil atau dirugikan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan selalu menyertai kami di dalam menghadapi pergumulan hidup masing-masing kami berikan kami kekuatan kemampuan serta hikmat agar kami sanggup melewati segala tantangan hidup Tuhan Yesus sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami untuk menjalani berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing kiranya Tuhan juga selalu melindungi dan menyertai kami dimanapun kami berada ampuni salah dan dosa kami di dalam di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima Tuhan 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 Terima kasih.